Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa siapin kopi enakan posisi siapkan bini yang jomblo nasib lo sendiri akan sumaru sikat kendangnya. Halo pasukan Melon Storybuy, ketemu lagi bermimin disini. Seperti biasanya, mimin bakalan menghibur kalian semua 20 menit sampai 1 jam ke depan dengan cerita yang menarik sesuai dengan requestan kalian semua. Support kita agar terus bisa menghibur kalian semua dengan cara pastikan sudah subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari kita. Like videonya, tinggalkan komentar dan absen terlebih dahulu di kolom komentar. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, semua grup kalian juga. Buat kalian yang mau sawer kopi mimin, kalian bisa melalui link saweria. Link saweria mimin cantumin di deskripsi ya atau mimin cantumin di video ini. Terima kasih traktiran kopinya pasukan Melonku. Salam ngebul santuy. Disclaimer buat para penonton setianya Storybuy. Video ini hanya merupakan karya fiksi dan tidak mencerminkan tindakan kekerasan nyata. Segala tindakan, dialog, ataupun kejadian dalam video ini semata-mata adalah hasil dari imajinasi dan kreativitas para pembuatnya. Kami dengan tegas menegaskan bahwa tidak ada maksud untuk mendorong atau mempromosikan kekerasan dalam bentuk apapun. Kami mengingatkan kepada semua penonton untuk selalu membedakan antara realitas dan fiksi. Keterlibatan dalam tindakan kekerasan nyata adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan melanggar hukum. Kami berharap kalian semua menikmati karya fiksi ini dengan penuh pengertian dan kritis. Terima kasih atas pengertian dan dukungan kalian semuanya. Langsung saja, kita masuk ke alur ceritanya. Halo, 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 pasulon, pasulonku semuanya. Ketemu lagi bro mimpin disini. Kali ini mimpin seperti biasanya bakal lanjutin part yang sebelumnya ya guys ya. Kita masuk di part atau episode 31 tepatnya di capture ke 155. Yuk, yang pengen mimpin gasin sikat lagi, kalian kasih rame, tembusin 8000 views, 800 like, dan juga 100 komentar. Seperti biasanya biar mimpin terus lanjutin untuk alur cerita si Luofeng ini. Yuk, langsung saja kita sikat di capture ke 155. Terlihat Luofeng bersiap dengan kepalan tangannya itu. Kalau begitu rasakan ini dan BOOM! Saling berada pukulan. Hentakan pukulan itu begitu sangat luar biasa efeknya. Wah, dia harter pental Senior Dongfang. Terima kasih telah membiarkan kemenang, ucap si Luofeng. Aku yang kalah. Aku sudah yakini. Ternyata kamu memang angedalah anggota tim neraka. Ucap Senior Dongfang memberikan penghormatan kepada si Luofeng. Luofeng berkata. Jangan lupa kesepakatan kita tadi, Senior Dongfang. Dongfang berkata. Tentu saja, Luofeng. Tapi aku masih berharap kamu dapat bergabung dengan devisi Suanyuan. Apapun identitasmu itu. Luofeng, sembari berjalan, dia berkata. Karena kamu kalah dariku, untukkah apa aku mendengarkanmu? Aku minta Senior Dongfang rahasiakan hal ini. Baiklah, ucap Dongfang. Senior membeliatkan ada Uofeng di sana. Luofeng, apa yang terjadi? Luofeng berkata. Bukan apa-apa. Benarkan, Senior Dongfang. Iya, benar. Aku yang ingin merekrut Luofeng. Aku menunjukkan beberapa jurus padanya, tapi dia tidak tertarik rupanya. Huh? Guru? Jelas-jelas hanya seorang Mingjing tingkat satu. Kenapa ingin sekali merekrutnya? Uofeng, Iren pun langsung menatap ke si Gyo di belakang. Eh, Luofeng pasti bukan hanya Mingjing tingkat satu. Dia sangat kuat. Luofeng berkata. Iren terlalu memuji ku. Aku masih ada urusan. Aku pulang dulu ya. Oh iya, kalau begitu Senior Dongfang, aku juga pergi dulu. Iren langsung mengikuti si Luofeng. Kemudian, si Gyo berkata kepada gurunya. Guru, tenaga dalam Luofeng jelas-jelas Mingjing tingkat satu kan? Dan dia menolak netback dari guru. Benar-benar tidak tahu untung dia itu. Senior Dongfang kemudian berkata. Jangan sembarangan bicara. Luofeng adalah orang berbakat yang harus kita rekrut ke divisi Suanyuan. Sepertinya lain kali harus pikirkan cara lain lagi. Si Gyo bergumang. Tak disangka. Guru sangat menyukai bucah itu. Dan dia adalah penghalang aku mengejar Iren. Kelak harus baik-baik cari kesempatan untuk menunjukkan kekuatanku kepadanya. Sin pun kali ini berpindah melatkan di suatu tempat. Apa kakak, kamu mau bantuku membereskan Luofeng? Ya, benar sekali. Aku sudah mendengar masalahmu dari bawahanku. Kita keluarga Ye sama sekali tidak boleh menerima hal memalukan ini. Tapi kakak, apa yang akan kita lakukan? Bahkan hata moten saja dikalahkannya. Kakaknya menjawab. Telat betuk gram dia menggeritkan giginya. Luofeng itu benar-benar memiliki kemampuan. Tapi ini juga karena kamu terlalu merendahkan dia. Kita harus menyerangnya. Dia harus mati. Jadi kali ini aku telah membayar tentara bayaran dari luar negeri. Tentara bayaran? Nampak tergajut dia ya. Kakaknya berkata. Mereka semua adalah kriminal yang kekuatannya melebih hata. Pasti dapat membunuh Luofeng. Sekalian minta mereka membawa kemari wanita yang kamu inginkan itu. Bagus sekali. Terima kasih banyak kakak. Ya, kita tunggu saja kabar baiknya. Scene pun berpindah kalian memperlihatkan. Terlihat disajikan beberapa makanan ya. Ada si Daisy disini. Tunggu Luofeng pulang. Dan melihat makanan yang aku siapkan dia pasti akan senang. Tiba-tiba pintu dibuka. Eh, Luofeng kamu sudah pulang? Dan terlihat. Seseorang mencerigakan disini. Kualitas gagang pintu ini jelek sekali. Ternyata memang cantik. Pantas saja adiknya menyukaimu. Apa? Siapa kamu? Daisy nampak tergajut. Tentara bayaran. Ada orang yang membayarku untuk membawamu pergi. Jangan menyentuhku. Ucap si Daisy. Terlihat ia bersiap dengan senjata disana. Dan dilemparkanlah. Namun dengan mudah. Sangka kakak dari si dia tadi pun. Menghindari menepis senjata yang dihunuskan oleh si Daisy kala itu. Hal itu membuat Daisy nampak sangat terkejut. Apa? Sarung tangan itu bisa menghentikan jarum beracun ku? Ternyata ada senjata tersembunyi. Tapi ini hanyalah hal kecil bagi tentara bayaran. Jangan melawanku lagi. Ucap berbah itu bersiap untuk mengantem si Daisy. Dan selas. Boom. Daisy dipukul terpental. Hingga. Yah. Terkena meja itu ya guys ya. Hancur berantakan meja itu. Luofeng. Tolong aku. Dan terlihat diculik si Daisy. Berhasil dengan mudahnya. Terlihat meja makan yang sudah berantakan piring-piring pecah di sana. Daisy dibawa oleh si butang itu. Tak berselang lama. Sin memperlihatkan ada luofeng tiba. Dan terlihat. Dan terlihat. Beberapa barang tergeletak masa maksakan itu. Jejak berkelahian. Ada orang yang menerobos masuk. Guam si luofeng. Terlihat ada selebaran kertas atau apa di sana. Luofeng langsung memandanginya. Dan tertulis sebuah pesan. Jika ingin menolong wanita ini. Jam 8 ketemu di pabrik terbengkalai nomor 16 di pinggiran yang ceng. Tidak boleh telat. Di sini diculik. Sin pun berpindah mempelatkan. Tepatnya di pabrik terbengkalai. Ada beberapa orang di sini bersiap. Apakah kamu adalah tentara bayaran? Aku adalah Steve Ye. Yah adik dari Ye. Kenapa? Kemari untuk mengambil mayat. Hah? Kapten Milikan. Senang bertemu denganmu. Aku kemari membawa sisa uang pembayarannya. Asalkan misi selesai. Langsung bisa melakukan transaksi kok. Pas sekali kamu datang. Permainan menarik baru saja mau dimulai. Feng bawa orangnya kemari. Kemudian dibawa si Daisy ya guys ya. Kapten orangnya di sini. Steve Ye. Nampak terkejut si Daisy ya. Daisy kamu jangan takut. Ada aku di sini. Mereka tidak akan melukai mu kok. Ucap Steve. Jangan dekat. Orang-orang ini adalah utusanmu kan? Apa yang kamu rencanakan? Ucap si Daisy benar-benar murka. Daisy. Aku mengundangmu kemari untuk menyaksikan adegan menarik. Saksikan aku membukul Luofeng. Luofeng? Apa yang akan kau ingin lakukan? Dan Daisy benar-benar terkejut. Luofeng? Nama ini? Terkejut ya. Sang terabayaran itu berpikir. Kapten. Target kali ini bernama Luofeng. Apa aku boleh melihat datanya? Iya. Tidak ada yang bisa dilihat. Hanya seorang mahasiswa yang bisa jurus minim. Asal pukul saja dia langsung mati kok. Terlihat ya. Rai itu langsung mandangi foto itu. Dan terlihat ada sebuah pesan di sana. Bos. Ini adalah target tentara bayaran. Seorang anak muda bernama Luofeng. Di dalam ada datanya. Sin pun berpindah melihatkan tempatnya di vila Yang Cheng. Kurang hajar. Berani sekali menyelundupkan senjata di tempatku. Ampuni kami. Kami tidak akan berani lagi. Siapa sih yang mengganggu krisat penting ini? Ia pun melihat foto. Ada nama Luofeng dan juga foto Luofeng. Dijatuhkan bistok itu. Astaga. Orang ini. Tiba-tiba terlihat ia begitu saat terkejut dan shock setelah melihat data itu. Sin pun berpindah lagi tepat dari pabrik terbenggalai. Terlihat seseorang menelpon. Dijelaskan sesuatu. Iya, iya. Oke, oke. Hmm. Baik. Aku paham. Kapten Malika. Apa semuanya sudah disiapkan dengan baik? Kali ini aku mau nyawa Luofeng. Iya. Kami sudah meninggalkan pesan. Jika anak itu tidak berani datang. Aku akan mengutus orang untuk menangkapnya kemari. Daisy berkata. Stevie, ternyata kamu memanfaatkanku ya. Untuk membunuh Luofeng. Kamu sudah gila. Stevie berkata kepada Daisy. Benar sekali. Aku ingin dia mati. Tempat ini adalah pabrik terbenggalai. Aku sudah mengutus orang untuk mengubur bahan peledak. Nanti setelah Luofeng datang. Para tentara bayaran akan membunuhnya dan langsung menguburkan mayatnya untuk menghilangkan jejak. Daisy berkata. Apa? Kamu tidak boleh mencelaki dia. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal itu. Luofeng berkata. Daisy, aku sangat mencintaimu. Kenapa kamu malah menyukai Luofeng? Karena kamu mencinta mati padanya. Maka aku akan menghabiskan si sampah itu di depan matamu. Akulah laki-laki yang bisa mendapatkanmu. Dia sama sekali tidak bisa apa-apa. Stevie, dasar breksak camin toko. Luofeng berteriaklah di sana dan tiba-tiba. Sebuah terpental hal itu mengejutkan beberapa orang itu. Kapten, targetlah datang sendirian. Datanglah si Luofeng. Semper menarik, beberapa berbayang sudah terkapar di sana. Ternyata sekelompok tentara bayaran ya. Pantas saja bisa begitu lemah. Luofeng, jangan kemarin ini adalah perangkap. Ucap si Daisy. Stevie tersenyum berkata. Luofeng, kamu berani datang juga ya. Terlihat mata Luofeng menyala begitu menakutkan. Stevie, ternyata olahmu. Apa yang kamu lakukan kepada Daisy? Cepat lepaskan dia. Luofeng, lebih baik kamu khawatirkan dirimu sendiri. Hari ini adalah hari kematianmu. Kapten melakukan haap di sedia. Teman-teman, ayo maju. Harus hidup-hidup. Dan terlihat Luofeng dikepung. Terlihat mereka memakai senjata masing-masing ya guys ya. Luofeng matanya menyala. Dia berkata. Kalau begitu. Rasakanlah kekuatanku. Dan rasakan akibat dari menyentuh orang-orangku. Dan sas. Bum, bum, bum. Sekali mempasan. Mereka dibabat habis oleh Luofeng. Anak muda ini sekuat ini. Nampak terkejut ya. Sang kapten di sini, cok. Dan kini Luofeng menuju ke arah si Daisy dan juga si Stevie. Dan ditodong seketika. Luofeng. Kalau kamu bergerak lagi maka aku akan. Hmm, si Daisy. Oh, hal itu mengejutkan si Luofeng. Dan tiba-tiba. Saat Luofeng lengah. Ya diajar oleh butang itu. Luofeng kini langsung saja ditodong dengan senjata-senjata dari beberapa bandit di sana. Pemenangnya adalah aku. Stevie. Sini masih memperlihatkan tempat di pabrik terbengkalai ya. Luofeng dalam kondisi ditodong oleh beberapa bandit-bandit itu ya berkata. Stevie. Kamu hanya bisa menggunakan wanita sebagai tameng. Kau pengecut. Stevie berkata. Luofeng. Janganlah sombong. Sekarang aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya ingin kau melihat dengan matamu sendiri. Kalau Daisy akan menjadi wanita milikku. Steve. Jangan sentuh aku. Kamu tidak pantas masuk ke neraka. Ucap. Si Daisy memohon. Terlihat menangis si Daisy di situ. Luofeng berteriak. Steve. Dasar kau bacing. Si si si. Sebat juga. Kali ini kita akan puas. Wanita ini. Benar-benar cantik. Apakah ada jatah untuk kita? Ucap beberapa bandit-bandit itu yang nampaknya. Ya mereka terguruh dengan kecantikan dan kemuliaan dari si Daisy itu cok. Luofeng bergumang. Tidak boleh membiarkan Daisy jatuh ke tangan para bacing ini. Hanya bisa mencobanya. Ia telah melirik ke arah satu. Pasukan yang memegang senjata itu. Langsung saja ditikam oleh Luofeng cepat kilat. Ya. Plak dan dia diajar ditendang. Steve. Kalau kamu menyentuhnya lagi. Aku akan membunuhmu. Luofeng. Banyak senjata senang berbedikmu. Kalau kami menembakmu. Kamu pikir kamu masih bisa hidup. Hah? Luofeng. Daisy benar-benar ketakutan di sana. Luofeng. Dengan tata pentajamnya. Ia berkata. Berani bertaruh denganku? Kamu. Dan aku. Siapa yang hidup? Steve. Steve telah begitu panik juga keringat mengucur di wajahnya. Tembak dia patahkan kaki anak itu. Kapten. Kau tidak ingin mati. Coba diam dan menurutlah. Semuanya. Kau tidak ingin kepala kapten berlubang. Silahkan turunkan senjata kalian. Feng. Apa yang kamu lakukan? Dan terlihat. Seseorang malah menodong juga. Tentu saja berkianat. Luofeng bukanlah orang yang bisa kalian lawan. Feng. Apa kamu gila? Malah berkianat kenapa? Beberapa orang bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Begitu pula dengan si Feng. Ya. Nampak bingung juga si Steve ini. Si Feng. Steve Ye. Ya bingung juga cu. Terlihat. Luofeng menembakkan. Bang. 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 Giat. Desi pun akhirnya bisa dilepas. Langsung ditangkap Luofeng. Dan berbatas pun ditendang. Desi. Maafkan aku. Luofeng. Luofeng. Aku tahu kamu pasti akan menolongku. Ucap Desi. Di sini nampak lega bisa ditolong Luofeng. Feng. Kenapa kamu melakukan ini? Karena Huangshuan. Selalu seperti ini. Hal itu mengejutkan Luofeng. Huangshuan. Kamu adalah tentara bayaran Huangshuan? Tentara bayaran Huangshuan. Itu baru didirikan setahun. Tapi sudah dapat menyapa tentara hebat di timur. Tengah. Benar sekali. Luofeng. Aku diperintahkan oleh kapten tentara bayaran Huangshuan. Untuk membantumu. Kapten. Si Leo gila. Tanya Luofeng. Iya. Dia terus menunggumu. Tembak bunuh mereka. Yah. Terima siap. Dan boom. Feng. Kamu berani membunuh kapten. Cepat bunuh mereka. Membelas dendam-dendam kapten kalian. Siapa yang berhasil membunuh Luofeng. Keluarga ia akan memberikan bonus 10 kali lipat. Dan kali ini ditodok. Feng dan juga Luofeng besar terdeksi di sana. Jangan takut. Sudah datang. Pergi mati sana. Mati kalian semuanya. Dan dia. Dan terlihat beberapa pasukan yang datang. Apa? Apa yang terjadi? Bingung Steve ya disini cok dengan keadaan dan juga situasi yang menjadi ricoh seketika. Terlihat beberapa pasukan sudah terkabar tidak berdaya. Desi dipeluk ditutup matanya oleh Luofeng. Hahaha. Datanglah si Leo gila ini cok. Rambutnya kayak singa dia. Kapten. Misi berhasil. Ya bagus sekali. Kalian telah melakukannya dengan baik. Akhirnya aku menemukanmu. Ucap si Leo gila itu bertemu dengan si Luofeng. Bos. Leo datang melapor. Ya lama tidak bertemu. Ucap Luofeng. Hal itu mengejutkan Desi bertanya-tanya menatap si Leo gila tadi. Bos aku pengen kangen setengah mati padamu. Hei si. Jangan berdekati. Kamu ini telah menakuti temanku. Ucap si Luofeng. Ih. Bertanya-tanya mereka semuanya. Astaga. Terkenal akan kegilaannya dijuluki di timur tengah. Sebagai kapten dewa pembunuh. Kenapa telah berubah menjadi menggelikan seperti ini? Mereka berubah terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Desi pun juga ikutan bingung di sini cok. Kemudian diberikan sebuah penjelasan. Setahun lalu, tentara bayaran Huang Suan didirikan. Mencapai keberhasilan membanggakan yang tidak bisa disentuh orang lain. Dan akhirnya menjadi tentara bayaran yang meningkat pesat di timur tengah. Pemimpin tentara bayaran Huang Suan adalah seorang pembunuh kejam di timur tengah. Dan semua orang tahu namanya adalah dewa pembunuh kejam yang menakutkan. Kekilaannya adalah simbol dari tentara Huang Suan. Dan merupakan mimpi buruk bagi tentara di timur tengah. Dan... Leo, kamu sebat itu? Lu Feng benar-benar terkejut juga. Hehehe, aduh tidak sehebat bos lah. Tapi bisa mendapatkan pujian dari bos adalah kebanggaanku. Ucap si Leo. Tidak terlihat seperti tentara bayaran Huang Suan. Aduh, lagi ini jelas-jelas sedang mencilat. Tak disangka, bos Lu Feng yang pernah dikatakan oleh kapten kita semuda ini. Kapten bertemu dia seperti tikus sedang bertemu kucing. Iya, katanya dia lebih kuat daripada kapten. Dan organisasi mereka memiliki anggota lainnya lagi. Semuanya sangat menakutkan. Lu Feng memiliki kekuasaan kuat seperti ini. Berapa banyak rahasia yang disimpan olehnya ya. Gungam Siti Aisy yang nampak memikirkan kehebatan Lu Feng dibalik itu. Aku mohon kalian jangan membunuhku. Stevie benar-benar ketakutan. Kapten, ini orangnya yang ingin mengambil nyawa bos Lu Feng. Sialan kau, berani sekali. Aku akan membunuhmu dan tiba-tiba. Leo dapat terkejut. Bos, silahkan. Tuan Ye, apa kau sedang memohon? Jangan berdekat kalau bukan karena tentara Huangshuan yang menolongmu. Dan BOOM! Di cekat oleh Lu Feng. Pukulan ini untuk Daisy. Hal itu menunjukkan Daisy. Lu Feng dengan aura menyeramkannya ia berkata. Jangan khawatir. Aku akan mengampuni nyawamu. Karena membuatmu menanggung kegagalan keluargamu adalah siksaan terbaik untukmu. Lu Feng, kau adalah seorang monster. Leo, pukul dia dan lempar dia keluar dari pabrik. Setelah kita meninggalkan tempat ini, aktifkan peledak agar tempat ini bersih. Baik, bos. Rengsek, berani menyentuh bosku kau ya? Dan BOOM! Dia busy, Steve itu oleh si Leo. Dan mati saja komentar. Mati terkabar dia ya. Belum teba dia. Daisy, jangan lihat ini. Ini adalah karma untuknya. Ucap si Lu Feng, menggandeng tangan si Daisy. Daisy menatap Lu Feng dari belakang sembari ia bergumam. Aku tidak pernah melihat Lu Feng bersikap dingin yang tidak berperasaan seperti ini. Dia seperti raja iblis. Lu Feng berkata sembari menatap Daisy. Situasi di sini serahkan kepadamu. Kepada aku dan Leo. Aku akan meminta orang mengantarmu belakang dulu. Baiklah, aku menunggumu di apartemen. Percam si Daisy. Terlihat Daisy ditemani oleh kedua orang di sana ya, guys ya. Bagaimanapun, hari ini Lu Feng mengorbankan nyawanya untuk menolongku. Laki-laki yang kuat. Dan memberikan keamanan bagiku. Sudah kupastikan. Aku tetap akan memilih dia. Kuma sama si Daisy yang lagi-lagi. Ia begitu sangat terpukau dengan ketulusan. Ya maksudnya gak sengaja tapi... Apa ya? Bukan mengungkapkan cinta. Tapi Lu Feng itu lebih kayak gak mau kalau Daisy itu sampai kenapa-napa kayak gitu ya. Dan hal itu membuat bapak bersih Daisy tentunya. Yah, makin seru ya guys ya. Dan oke teman-teman. Cukup sampai disini dulu untuk episode kita kali ini ya guys ya. Yo, buat kalian yang pengen Mimin lanjutin untuk alur cerita selanjutnya. Part atau episode-nya si Lu Feng ini. Gas ramekan tembusin 100 komentar, 800 like, 8000 views. Biar Mimin gasin terus, sikat terus lanjutin untuk kalian semuanya. Seperti biasanya. Buat kalian yang pengen ikutan teraktir kopi Mimin. Kalian bisa melalui link yang ada di deskripsi. Request-request judul pun juga bisa disana cok ya. Kalian tulis aja judulnya apa Mimin request ini dong. Ya semakin gede nominan ya, semakin cepet nge-brust ya. Gak gak bong 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 bong. Oke, kalian komen aja di kolom komentar jika bisa. Kalau mau request judul teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang masih setaman sobat kita sampai detik ini. Yuk gasin subscribe, like, komen ya. Tembusin 60 ribu subscriber story by 30 ribu subscriber nativerse dan juga Geekspace. Dan juga 10 ribu subscriber di AP Brand. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Ingat apa? Tetap jaga kesehatan ya guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. And bye-bye. Sub indo by broth3rmax